Halo, kembali lagi di review jam tangan dari Langa Loci Di depan saya ini sudah ada jam tangan Digitech seri DA3020T Yang dimana jam tangan ini tuh Punya strap jelly ya teman-teman Jadi ini adalah strap jelly Strapnya unik banget, warnanya hijau sama grey gitu ya Transparan Dan ini bentuknya mirip kayak G-Shock ya Tapi ukurannya ini tuh Lebih kecil ya, jadi kayak medium gitu Kalau G-Shock kan misalnya bisa dipakai Buat ukuran Yang BBG tuh ada di stack kayak gini Modulnya kayak gini juga Ukurannya lebih kecil Ada dia ngeluarin kayak gini juga Yang ukurannya lebih gede dari ini Dan ini tuh pas di tengah-tengah gitu ya Ukurannya lebih kecil Ukurannya berapa Ini ada di 4,5 ya Hampir 4,5 cm Kalau yang itu, itu hampir 5 cm-an ya Yang beneran kayak G-Shock itu 5 cm-an Dan kalau table-nya mungkin sama ya Di 1,7 ya Ukuran dari sini ke sini-nya Actual-nya itu di 4,9 cm-an ya Untuk display-nya sendiri jam tangan ini ada bulan Ada tanggal juga Di sini ada jam, menit, dan ada detik juga Nah, antara analog sama stopboard Sama digital Itu tuh bisa di-setting beda Karena memang jam tangan ini dual time ya Jadi antara analog sama stop Apa? Digitalnya Itu tuh bisa di-setting beda Karena dia pakai 2 mesin juga Nih, ini bisa di-setting beda ya Nih Tuh Kayak gitu ya Untuk fitur-fiturnya Kalau kalian pencet ini Kalian nanti bakal langsung ke ini Apa? Hari ya Jadi dia bisa lihat hari Ini dari sini Tuh Terus kalau sini Nggak fungsi apa-apa Kalau ini lampu Warnanya biru ya Kelihatan nggak warnanya biru Coba kita matiin dulu Tuh ya Warnanya biru Dan ada fosfornya juga di bagian Marker angkanya ya Jadi di bagian jarumnya ini Ada fosfornya Untuk Apa? Modenya dia ada Timer Ada tmr ini Terus stopwatch Stopwatch untuk mulai pakai ini Start Pause Dan reset Terus setelahnya Ada alarm Ada alarm 1, 2, 3, 4 Ya Jadi ada alarm Sampai 4 Nah disini ada fungsi seek ya Itu kalau kalian mau aktifin Kalian pergi ke sini On-nya Jadi on-nya ada disini ya Jadi kalian pergi ke menu seek dulu Terus di-on-in pakai ini Terus setelahnya ada haset Nah Harusnya kalau haset itu di jam tangan yang Apa Digital terus ke analog itu Dia buat setting ini sih Buat setting apa jamnya sih Buat setting analognya Tapi ini tuh hasetnya buat apa ya Tidak fungsi dong Buat apa hasetnya Settingnya jamnya pakai ini Buat tahu setting jamnya dimana Kalian ke ini ya Wait nih ya Ada tulisan harinya Kalau enggak Kayak gini bulan tanggal Terus kalian pencet rasat ini Nah sampai gedip-gedip gitu ya Untuk nextnya pakai ini Di setelahnya kita off-in aja ya Karena ini juga pakai zona waktu Terus nah itu zona waktunya Kita pilih TIO atau BKK Terus disini ada jamnya Ini buat nambahin angkanya Next lagi kita ke menit Setelahnya kita ke format waktunya Ada 12 sama 24 jam Bentar nih jarinya tak hilangin dulu Nih 12 sama 24 jam ya Ini kalau mau ke 12 Kalau ke 24 pakai ini Untuk nextnya lagi ke tahun Setelahnya ke bulan Ini bulannya Next lagi ke tanggal Kalau sudah LT LT tuh like ya Jadi ada 1 sama 3 Ini yang biasa Ini yang lebih lama gitu ya Jadi istilahnya Like-nya tuh lebih lama Kalau sudah kalian tekan ini lagi Ya ini settingnya mirip banget Kayak di shot ya Udah mirip banget Ini udah pakai DST Udah udah pakai Like juga Tampilannya juga ada hasetnya Ya keren banget Nih Ini kalau ada zona waktunya juga loh Nih Nih kalian tinggal Cari aja nih Nih Jadi ada world time-nya tuh Nih BKK jam segini AKG jam segini Nah nanti kalian tinggal setting aja Ya ininya ya Analaknya dengan ditarik Polter Dia puter kayak gini Oh Ya Strapnya Pakai strap jelly ya Strap Warnanya jelly gitu Jadi transparan Harganya 310 800 Saya punya 2 varian warna Yaitu varian warna hijau Dan satu lagi yang varian warna grey Ini cakep banget Grey-nya Yang hijau-nya juga cakep banget Kalau dipakai juga keren banget Ini bisa dipakai buat cowok atau cewek Barangnya cuma satu ini aja Teman-teman ya Cuma satu ini aja Terus untuk boknya nanti kalian bakal dapet bok kayak gini Terus Untuk kelengkapannya Kalian nanti bakal dapet bok Apa Manual book yang bahasa Indonesia kayak gini Sama Kartu garansi Untuk kartu garansi ini Kartu garansinya 6 bulan ya Jadi Digitek yang seri ini tuh garansinya 6 bulan Oke Kalau kalian tertarik Harganya 310 800 Itu harga belum diskon Kalian tinggal WA aja Di 0838 6565 8999 Bisa juga ke Instagram Etelang Arji Solo Marketplace kita juga bisa Ada di Shopee Tokopedia Dan bukan apa Sampai jumpa di review video selanjutnya Jangan lupa like video ini Subscribe yang belum subscribe Karena kita bakalan upload video setiap hari See you Selamat menikmati